Kita sekarang harus menguruskan, kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Saya akan minta kok Agus berhenti, membuat konten, berhenti, berdakwah dulu, karena apa yang dilakukan ini melanggar jarak islam. Pelajaran buat kita semua hati-hati dalam berdakwah, serulah dengan nikmah, berdampaklah dengan cara yang lebih baik dan benar. Jadi mudah-mudahan Pak Agus juga bisa menerima, sekaligus kita nanti serahkan bantuan untuk Pak Agus, ibunya juga baru masuk islam, jadi ada dua yang sakit nih. Ibunya terbaring sakit, ibunya terbaring sakit, yang baru masuk islam, Pak Agus juga, walaupun dia sakit, salah ya salah, kita remaja hati. Tapi urusan polisi bukan urusan kita, kita amar-maru namukar itu dengan pisan, dengan tangan, atau dengan hati. Tangan ini tugasnya apa, Pak Agus? Bukan kita, kita dengan risa dan dengan hati. Nah, mudah-mudahan Alafiq dong, mudah-mudahan kita bisa amin ikmahnya. Amin. Doakan kita semua, dijauhan dari penyakit hati. Tujuk, ria, semua, a'in, hasat, iri, denti. Bagaimana Alafiq? Ini musim oksigen juga dikasih. Pasang dulu deh Wah ini lagi rame Saya juga baru tau tuh Videonya Ada video Pak Agus itu Bilang ada ini Bible Terus Kok ketutin Kapan itu kok Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang Waduh luar biasa itu Bikin darah tinggi naik itu Kok kok bikin itu karena marah sama tanpa ragi Iya saya lihat itu mah Terlalu mah itu Video nya Itu Bible nya mana Pak? Ada itu, itu mah udah lama kepake Itu ya? Ini Loh nggak ada isinya ini Pak Iya Loh lama nggak kepake Oh cover nya doang Ini ya bentuknya ya Ini cover nya doang ternyata Nggak ada Bible disitu Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam Ya sebenernya bagaimanapun kok Di Islam itu kita diajarkan untuk Menyeru kepada orang lain dengan nikmah Dengan baik Dan bantahlah mereka dengan Cara yang baik Iya sih sebetulnya sih Cuma saya udah terlajar emosi itu loh Ya Manusia ini kok keterangan banget Saya kan mau tidur itu malam itu Kasih video ini loh kok video ini Gimana nih kok katanya Ya Jadi kita mesti ambil hikmah Yang memang nggak kontrol juga Itu saya juga Saya akui Ya jadi Ini Banyak laporan Ada laporan polisi Ada ini itu Ini kekilafan ya Saya sendiri mengakui bahwa Itu salah Islam sangat melarang kita Untuk menghina agama lain Membalas hinaan dengan hinaan Itu nggak boleh Karena kita diajarkan untuk Tidak boleh menghina sesembahan Karena orang lain Orang mau nyembah batu pun Kita nggak boleh hina batunya Kalau kita menyerukan kebaikan Dengan nikmah Dan membalas mereka Hinaan mereka Atau perdebatan Dengan cara yang Baik dan benar Jadi kok aku sekarang juga Posisi sakit Kita jenguk Karena kita denger Sudah mau dijemput oleh Bolda Silahkan Barang siapa Berbuat pasti boleh tanggung jawab Kalau saya gini Saya sebagai orang muslim Saya akan mempertanggung jawabannya Apapun resikonya Ya jadi Saya tidak akan mundur ya Ya jadi gini Walaupun bagaimanapun Kita manusia bisa salah dan gila Silahkan Kami Kemat muslim ini nanti gentleman Dan kami proporsional Tapi juga tolong Yang menghina agama Islam Di proses juga Kemarin saya denger Yosef Paulusang katanya mau melaporkan Ya kapan Yosef Paulusang pulang Laporkan kok Agus Kita nggak ikut-ikut Yosef Paulusang pulang Yosef Paulusang pulang Yosef Ibrahim pulang Laporkan kok Agus Ditunggu Jangan cuman ngomong aja kan Penjorakan Agustan Tapi dia nggak pulang Yosef Paulusangnya Yosef Ibrahim mau penjorakan Agustan Tapi saya udah nanti Nggak berani pulang dari Amerika Gimana sih Ya mudah-mudahan kita dapat Alhamdulillah hikmahnya Dan buat teman-teman Mari kita berdakwah dengan hikmah Dan dengan cara yang baik Yang ditelakuin oleh Nabi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita doakan juga Pak Agus cepat cembuh Ada selda anaknya yang jagain Kita juga cepat dapetin daya dari Allah Mudah-mudahan Pak Agus juga Semakin sehat Semakin pulih Dan semakin Bijak lagi dalam berdaqwah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya saya tahu Pak Agus enggak tak mati Siap masuk penjara Kita semua seperti itu Masalahnya Jangan matinya mati konyol Atau masuk penjaranya karena apa Gini loh Kasian saya udah Saya udah Udah mulai Mami Islam Belajar Islam Tinggal hidayahnya aja Istri sakit kanker Mama gimana? Mama ada Mama baru masuk Islam Nah terus kalau Pak Agus kenapa-kenapa Jangan mikir diri sendiri yang rugi ini Anak, istri, ibu Bener enggak loh Ya harus Stabil belajar-belajar untuk bisa Banyak sikir Banyak sabar Banyak doa Coba doanya Coba doanya Dibaca nih Ini ada cukup ini Ya muluk Kolibar kuluk Sabit kolbi ala dinik Ya muluk kolibar kuluk Sabit kolbi ala dinik Nabi aja baca ini sama sekali Berarti kita paling enggak ya Berbanyak baca ini Yang mudah-mudahan bisa diambil ikmahnya Jangan-jangan sampai pikiran Putus asa Itu orang yang berputus asa Dalam istri Jadinya nafir Karena berputusan Dan rahmat Allah Gak boleh Banyak kok orang yang lebih susah Saya hari ini ngurus anak-anak tau budil Yang baca tulis Gak bisa makan aja Naik mobilnya gak pernah Kalau diajak ke Bandung Mau Tapi saya maunya jalan kaki Karena gak pernah naik mobil Saking primitifnya mereka Susahnya lebih banyak orang Susah membutuhkan kita Kita harus Semangat untuk lebih baik Untuk cepat sehat Untuk bisa bermanfaat ke orang lain Nah yang mau beli mandu Ini mandunya Jualannya Agustan nih Berapa mandunya? 100 ribu 700 gram 700 gram Hampir 1 kilo ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.